Intro Namaku Alisa Usia 21 tahun Pernah hidup dalam dunia hitam Pernah mengecap kebahagiaan Dan pernah terjerat dendam setan Pernah mengecap kebahagiaan Pernah mengecap kebahagiaan selamat menikmati 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 Maafkan aku, Lisa. Tugas yang mendadak ini telah merusak kebahagiaan kita. Sembilan bulan bukan waktu yang singkat. Tidak, Mas. Lisa mengerti itu sudah menjadi kewajibanmu. Pergilah. Terima kasih, Lisa. Aku sangat bangga akan ketabahanmu. Dalam hidupku selama ini, ada tiga hal yang menyedihkan hatiku. Yang pertama, kematian kedua orangtuaku. Kedua, kematian Sinta Saudara Kembarku. Ketiga, perpisahan kita. Halo? Ini Nyonya Endarto? Iya. Saya Rudy. Rudy Butik. Oh. Contoh-contoh sulaman Anda sangat menarik. Bagaimana kalau Anda datang ke butik kami untuk membicarakan pekerjaan ini? Iya. Baik, segera saya datang. Terima kasih. Kembali. Bagaimana, Ruth? Indah, kan? Manis, ya? Iya, Mak. Halo, Nyonya Endarto. Hei, Alisa. Apa kabar? Hah? Lisa. Aduh. Kau tambah cantik saja. Mentang-mentang sudah jadi Nyonya. Lupa deh sama Mami. Ruth. Hmm? Kau sudah lama kenal dia? Oh, tentu, Mam. Tentu. Kami bakal punya bisnis. Oh, ya. Fon, tolong antar kayu Nyonya Endarto ke kamarku. Oke? Baik. Mampu, Missy. Ruth. Hmm? Kau tahu siapa dia? Tidak. Dia bekas anak buah Mami yang paling top. Hah? Benar, Mi? Ya. Eh, aku punya ide buat kau. Hmm? Mari. Hehehe. Ah, maaf. Nyonya agak lama menunggu. Hehehe. Silahkan duduk. Wow. Luar biasa. Hmm? Contoh sulaman ini tidak perlu Nyonya tunjukkan. Hmm. Saya punya rencana lain. Maksud, Bu? Begini. Terus terang, butik ini memerlukan bantuan Nyonya. Keuntungannya, kita bagi hasil. Caranya? Saya tertarik dengan kecantikan Nyonya. Bagaimana kalau Nyonya saya orbitkan jadi... Hmm... Pragawati yang terkenal. Maaf. Maaf, saya tidak punya bakat untuk itu. Ah, bakat tidak perlu. Yang penting kemauan. Dengan begitu, Nyonya akan banyak kesibukan dan tidak kesepian. Maksud, Bu? Maksud, Bu? Diri saya dijadikan alat untuk daya tarik? Hmm, ya. Promosi istilahnya. Dengan begitu, akan banyak orang-orang berduit datang kemari. Bukankah itu kesempatan yang baik? Hmm? Terima kasih. Kedatangan saya kemari bukan untuk itu. Saya sudah mengerti apa yang Bu Maksud. Nyonya Hindarto. Nyonya jangan salah mengerti. Nyonya akan jadi orang penting dalam dunia mode. Penting buat Bu Maksud, bukan buat saya. Nyonya! Tunggu dulu. Tunggu. Dengan begitu, Nyonya bisa lebih kaya daripada jadi istri Rahoda. Hah. Isinkan lesek keluar dari sini. Alisa! Apa artinya status nyonyamu itu kalau kau dapatkan suami yang tidak pernah tinggal di rumah? Dan apa untungnya kau jadi nyonya kalau di setiap labuhan suamimu punya piadaan? Diam! Watak kau menang keras. Tidak sewaktu kau masih jadi pelacur. lepaskan susu... Tidak di air ke udassun. Kiser duduknya contemporan Tidak tetapi selamat menikmati Tung? Tung, Tung! Terima kasih. 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 Ini dari Mami Kok lama bener sih lo? Sorry Om Ya masuk Terima kasih Om Bram Kamarku disini Bram Singgah dulu dong Hei Kok kau tau nama aku? Masa kau lupa? Aku bekas anak buah Mami kan? Ayo dan Ram Peluklah aku Ciumlah aku dan Aku belum pernah merasakan laki-laki seperti kau Cepet dong Kenapa? Mari Labran? Mari Labran? Lusa? Masuk Mereka Kau Susur Kau Tolong Kau 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 K Kau 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 kemana aja sih kamu molor lagi ya enggaknya kan saya disuruh jaga teleponnya kali-kali aja ada kolingan dari langganan cepet panggil si Amin kemari Amin Amin mananya Amin mana Amin mana Amin mana begok deh kamu si tukang beca Amin Oh tukang becanya ianya permisi Masya Allah begok memangnya si Amin disuruh apa kalau udah kamu aku cuma suruh kau panggil si Amin kemari cepet siap Amin amin apa geng bale lo anak apa sih bengak-bengok baik budak gua panggil lo anak apa dipanggil sama nyonya lakon apa sih lakon apa mau digubukin lo anak duduk sedulur duduk itu ngepuh ih dadak duduk gua nggak ngerti lo ayo hai 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 ini si Amin ya nyonya panggil saya bangun hai 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 salah udah sabar kau becak lo Min coba kau ke hotel lihat si Bram sama si Heti masih di sana enggak lah emangnya kenapanya sudah empat jam lebih mereka belum pulang-pulang Mami khawatir kalau terjadi apa-apa eh kalau begitu beresnya ya saya permisi sekarang ya hai 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 melihat apanya sate 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 berempat tusuk 200 tusuk makan disini jeng bangun silahkan jeng Hai tepatan mas silok tak je Jom mentah Jom biarin mentah juga enak Soto Iya, sotonya Amah pancinya Sama pancinya Panas ininya Tidak tahu 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 ngomong-ngomong tinggalnya dimana ya deket simpangan neng neng cakep deh Kang Amin boleh minta nggak ya minta apa iya biasa minta-minta sun boleh saja kalau bisa kenapa man enggak tahu ini barangkali ada bernyulan jadi dongkraknya ikut turun naik kok nggak jadi nge-sun man iya habis nggak nyampe-nyampe tuh yang naik saya siman aku tidak percaya sama semua ceritamu itu betulnya saya nggak ngelombong nggak saya betul-betul ketemu sundel bolong lah masa saya bolong sih eh masa saya bohongnya diam kalau engkau tidak keluyuran tentu berita kematian beram tidak selambat ini hai king sayangnya kau percaya nggak cerita begituan saya sungguh percaya nggak percayanya sedangkan nyonya nggak percaya apalagi saya itu kebanyakan kepercayaan orang kampungnya bener kau itu semua nonsen hei min lu bener-bener ketemu sundel bolong ala udah lu jangan tanya-tanya terus lu lihat nih badan gua sampe neradak begini lu goblok sih kalau betul-betul itu sundel bolong sebentar gua cari ha emangnya lu mau apain gua paku kepalanya ha lantas kalau sudah boleh paku jadi cantik orangnya lah terus emin daripada gua jadi cinta yang begini mending gua kawin dia ada untung gua bisa jadi kaya hehehe ah yang bener lah hehehe gua bilangin lu kagak percaya lu lihat ntar malam gua satronin dia hehehe jali-jali dari cikarang yang matanya jelip bukannya orang enak dah gua dibirake siamin mana sundel bolong gua tungguin dari tadi nge-nongol-nongol hehehe dia takut sama gua pokoknya kalau dia ada si hehehe 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 suara apaan ya bomannya kayak suara cewe hehehe 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 ini nyunggu lagi cari dia pengen tau kejagoan gua hah boleh hmm eh eh siapa lu gua yang abang cari sundel bolong lu hmm tunggu dulu belian kaki lu kok gak ada kakinya pengambang pengambang pak 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 tolong 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 pak tolong saya ketemu sindel bolong tolong pak pak taporan pak aduh 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 saya ketemu sindel bolong pak tampangnya nakutin pak hehehe pak tolongin saya pak hehehe saya takut pak tampangnya serem pak eh eh apa kayak saya eh hah bah bah ah dia dia juga aduh ah 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 selamat malam mau kemana neng ah enggak Tadinya saya kira mobil Kang Karta Yang suka ngajarin setir saya Belajar sama Kang Gadung juga boleh Asal ada upahnya Oh itu sih gampang Kang Minta apa saja saya kasih Yang bener nih Sungguh Kang Masa saya bohong sih Ayo deh Pintunya Hei Awas Mau kemana kau cepat-cepat begini Ke budang tua Tempat kau perkosa aku Siapa kau sebenarnya Hah Alisa Gadung Sekali ini kau tidak akan luput dari cengkramanku Ah 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 gadung sekarang giliranmu aku perkosa aku 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 Terima kasih. Terima kasih. Apakah peristiwa kematian laki-laki bernama Bram di salah satu hotel ada hubungannya dengan kasus ini? Kapten Margono belum sedia untuk memberikan komentarnya. Sekian berita-berita kota untuk saat ini. Hey Tom, kau tunggu di sini. Ya baik. Hai Mas Tom. Halo. Mam, Gadung tewas. Ini pasti perbuatan Hendarto. Hendarto? Juga kematian Bram. Dia kan tidak kenal Bram dan Gadung, Ruth. Bagaimana mungkin? Mami harus tahu. Dia pasti telah menyelidiki siapa-siapa yang menyebabkan kematian istrinya itu. Iya. Kenapa dia tidak mau mengajukan persoalan ini ke pengadilan lagi? Bukankah prosesnya masih ditunda? Hendarto bukan orang bodoh, Mi. Dia menganggap pengadilan itu sia-sia. Sebab saksi utamanya telah tewas. Sulit baginya untuk mengugatnya. Iya. Tapi lantas apa sikap kita supaya persoalan ini tidak merembet? Kita harus mendahulunya. Mau kemana, Bung? Jangan lupa. Terima kasih telah menonton! 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 Dasar mata keranjang Mata keranjang sing pie Thomas Sampean Sinten Kulo Kulo Sinten Tinggi pok nyar Nopo niku Mati wingi kapoe annyar Mati kemarin kapasnya baru Mayat Tolong mayat Mayat hidup Mayat Tolong Tolong ada mayat Mayat hidup Tolong 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 Mayat Tolong 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 mayat Tolong 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah begitu yang terjadi dengan Alisa? Maaf, saya tidak bermaksud membicarakan istri saudara. Memang, peristiwa ini sangat mengherankan. Kematian yang tidak wajar, memang selalu mengundang istri. Apalagi, kalau karena membunuh diri. Ini adalah jalan yang tidak diredui oleh Tuhan. Ma'udzubillah min dhalif. Maksud, Bapak? Ya, kita tidak boleh gusar. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Ay, kasian ya Alisa. Kok dia bisa jadi sundel bolong? Gimana sih ceritanya? Hus, kamu jangan ceritain dia. Bahaya. Emangnya kenapa? Ntar kalau diparanin baru tahu loh. Eh, kasihan ya Alisa ya. Sudah! Sudah! Jangan cerita begituan! Teri ah! Bagaimana, Mi? Musuh kita sudah jelas. Bukan Hendarto. Tapi Alisa. Justru itu, Ruth. Aku jadi takut. Apa akalmu? Tenang, Mi. Kita harus pakai orang tua. Pak Tanu. Dia ahli teluh. Sebelum terlambat, sebaiknya aku tumui dia sekarang. Ayo, Jeff. Tunggu dulu. Jeffrey, biar di sini. Siapa tahu dia kuperlukan. Baik. Aku pergi dulu. Jeff. Ya, Mi? Ambilkan tas Mami di gerasi. Oke, Mi. Oke. Jefri. 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 Alisa! Ya, Mami. Kau senang melihat kehancuranku, bukan? Lihatlah. Tidak! 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 Kau mau apa, Alisa? Jangan! Jangan bunuh aku! Jangan! 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 Jangan, Alisa. Mampuni, Mami. Kau memang manusia terkutuk! Sudara Hendarto. Ya, Pak. Kepulisian telah mencek data-data almarhumah istri saudara. Dia mempunyai seorang saudara kembar, Sinta namanya. Tetapi telah wafat. Tak kala ia berusia 10 tahun. Itu benar, Cap. Lantas siapakah Sinta yang sering menemui saya itu? Ini yang harus saudara selidiki. Oh ya. Bagaimana pendapat Pak Kiai dalam hal ini? Kesan saya, Alisa adalah Sinta juga. Dia akan berwujud Sinta apabila menemui saudara. Tetapi, dia akan berwujud Sundelbolong apabila mendatangi musuh-musuhnya. Apakah benar istri saya menjadi hantu Sundelbolong? Sebaiknya, mari kita sama-sama mencari buktinya. Sebenarnya. Ya? Aku baru ingin mencarimu Untuk apa? Aku ingin bicara banyak Boleh, di mana? Nanti kita tentukan Mari Silakan Sinta Pesaranmu ini mengingatkan aku pada Alisa Ketika perpisahan dulu Aku jadi ingin tahu Siapa aku sebenarnya? Kenapa Mas ulangi pertanyaan itu lagi? Maaf Aku tidak yakin bahwa kau adalah Sinta Saudara kembar istriku Jadi, maksud Mas? Saya siapa? Kau adalah Alisa Istriku Kuburannya mana? Itu, Pak Maafkan aku, Mas Rudy Rudy? Ada apa dengan dia? Dia akan merusak rumahku Sinta Tunggu, Lulu Sinta Tunggu, Lulu Tunggu, Lulu Selamat malam Selamat malam, Saudara Hendarto Selamat malam Maaf Bolehkah saya Silakan, Kak Terima kasih Bagaimana hasil penyelidikan Saudara tentang Sinta? Maksud, Bapak? Saudara sekarang seperti sedang memburunya Inilah misteri yang belum bisa saya jawab Kecuali ini Tasnya Tas itu tertinggal di bar Dan saya melihat foto perkawinan saya dengan Alisa Ada di dalamnya Apakah dia mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Dia mengatakan bahwa ada orang ingin merusak makam istri saya Aneh Bagaimana dia tahu? Dugaan saya semakin kuat Bahwa Sinta adalah Alisa Bantu Bapak meletakkan barang-barang ini Keempat penjuru kuburannya Iya, Pak Ini, pegang Iya, Pak Ini juga? Iya Jangan takut Baik Pergilah Ayo Hati-hati ya Jangan ganggu rumahku Bagi Kenapa kembali? Aku ada di sini Takut Jangan takut Ayo Ayo kembali Iya, Pak Pergi Pergilah pulang Jangan kamu tipu aku Kalian bukan musuhku Pergilah pulang Ayo Maju terus Jangan Perdulikan suara itu Hmm Jangan Jangan Kebi Jangan 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 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sekarang, Terimalah ajalmu! Ayo, Nabi! Cepat! Ayo! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Kenapa lari? Takut! Selamat menikmati! 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Alisa! Jangan, Alisa! Jangan lakukan itu. Ayo, bilang pada suamiku, dan bilang pada orang-orang itu. Bilang! Bilang siapa yang memperkosa aku, dan siapa bikin aku jadi hamil! Katakan manusia biadab! Bilang! Alisa, memang aku yang salah. Aku telah menghancurkan kehidupanmu. Kampuni aku! Tidak! 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 Maafkan aku, Mas. Aku telah membunuh mereka semua yang merusak kebahagiaan kita. Alisa! Lepaskan segala pikiranmu dari keduniaan. Kembalilah ke alammu. Kembalilah. Alhamdulillah. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.